Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi dengan channel kami Channel yang membahas mengenai dunia pendidikan dan teknologi Pada video kali ini kami ingin membagikan kembali Yaitu contoh-contoh soal ujian CAT PPS Pilkada tahun 2024 Part yang ke-9 Ini video yang ke-9 Tentang kisi-kisi soal Ataupun contoh soal ujian CAT PPS Pilkada tahun 2024 Ini saya ambil contoh soal dari teman-teman Yang sudah mengikuti ujian Karena ujiannya hari ini, ujian pertama Ini saya ambil dari teman-teman yang sesi pertama Dari jam 8, sudah keluar Saya tanyakan pada teman-teman yang sudah mengikuti ujian Saya kumpulkan, saya bagikan kepada teman-teman yang lain Yang akan mengikuti ujian nantinya, besok dan lusa Baik, langsung saja ke nomor yang pertama Dan bagi teman-teman yang baru menemukan channel ini Mohon dukungan untuk subscribe Dan di-share kepada teman-teman yang lain Baik, langsung saja nomor yang pertama Peraturan KPU yang mengatur tentang jadwal dan tahapan pelaksanaan Pilkada 2024 adalah A. PKPU nomor 1 tahun 2024 B. PKPU nomor 2 tahun 2024 C. PKPU nomor 3 tahun 2024 D. PKPU nomor 4 tahun 2024 E. PKPU nomor 5 tahun 2024 Jawabannya adalah B. PKPU nomor 2 tahun 2024 Nomor 2 Usaha-usaha dibawa ini yang tidak termasuk ke dalam upaya menyelamatkan Pancasila adalah A. Mengamalkan semua sila dalam Pancasila secara murni dan konsekuen B. Mengajarkan Pancasila dalam satuan pendidikan C. Menyelamatkan Pancasila agar tidak digantikan dengan ideologi lain Yang bertentangan dengan nilai universal Pancasila D. Menggambungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal E. Mempertahankan dan menegakkan Pancasila agar tetap sebagai dasar negara Ini usaha-usaha yang tidak termasuk dalam menyelamatkan Pancasila Jawabannya adalah D. Menggambungkan nilai-nilai Pancasila dengan demokrasi liberal Ini adalah yang tidak termasuk menyelamat Pancasila Nomor tiga Apabila terdapat penduduk yang memiliki hak pilih Tetapi belum terdaftar dalam DPT Maka yang bersangkutan dalam menggunakan hak pilihnya Di hari pemilihan A. Tidak bisa menggunakan hak pilih karena belum terdaftar di DPT B. Menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik C. Menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KK D. Menggunakan hak pilih dengan menunjukkan SIM I. Menggunakan hak pilih asal membawa identitas Jawaban yang tepat adalah B. Menggunakan hak pilih dengan menunjukkan KTP elektronik Nomor empat Jumlah lokasi bentuk dan tata letak TPS ditentukan oleh A. KPPS B. PPS C. KPU D. KPU Kabupaten Atau Kota I. Bawaslu Kabupaten Atau Kota Jawabannya adalah D. KPU Kabupaten Atau Kota Ini yang menentukan jumlah Jumlah pemilih lokasi TPS Bagaimana bentuk TPS dan tata letak TPS Baik nomor lima Jumlah surat-surat yang harus dicetak pada pelaksanaan pilkana 2024 ditambah dengan cadangan sebesar 2,5% dari jumlah penduduk 2,5% dari jumlah pemilih tetap C. 2,2% dari jumlah penduduk D. 2% dari jumlah pemilih tetap A. 1% dari jumlah penduduk Jawaban yang benar adalah B. 2,5% dari jumlah pemilih tetap Nomor enam Yang bertugas memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya adalah A. PPS B. K. PPS C. P. P. K. D D. P. D. P. P. S E. K. P. U. Kabupaten Kota Ini yang memberikan undangan sebelum hari H Sebelum hari H yang mengedarkan undangan Siapa? Tukar siapa? Jawabannya adalah B. K. P. 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 S Nomor tujuh KPPS wajib memberikan undangan kepada pemilih untuk menggunakan hak pilihnya paling lambat A. Satu hari sebelum tanggal pemungutan suara B. Dua hari sebelum tanggal pemungutan suara C. Tiga hari sebelum tanggal pemungutan suara D. Lima hari sebelum tanggal pemungutan suara E. Tujuh hari sebelum tanggal pemungutan suara Ini paling lambat ditanya Jawaban adalah C. Tiga hari sebelum tanggal pemungutan suara Nomor delapan Setelah pemungutan dan penghitungan suara selesai KPPS wajib memberikan satu salinan berita acara Dan sertifikat hasil penghitungan suara kepada pihak di bawah ini Kecuali A. Saksi pasilon B. Pengawas TPS ataupun PPL C. Kepala desa D. K. PPS E. Tim pemantau Jawaban yang benar adalah C. Kepala desa Ini yang kecuali Yang kecuali arti yang bukan berhak kita berikan Rekapitulasi Ataupun sertifikat hasil Nomor delapan Nomor sembilan Syarat menjadi pemilih adalah A. Usia sudah 17 tahun Atau sudah menikah B. Wargan desa setempat C. Sudah kuliah D. Sudah bisa baca tulis Ini syarat-syarat memilih Jawabannya adalah A. Usia sudah 17 tahun Atau sudah menikah Ini salah satunya Baik dia sudah 17 tahun Ataupun belum 17 tahun Tetapi sudah menikah Nomor sepuluh Pelantikan KPU Provinsi dilakukan oleh A. Menteri Dalam Negeri B. Gubernur C. Ketua DPRD Provinsi D. KPU RI E. Ketua Pengadilan Jawabannya adalah D. KPU RI Nomor sebelas Berapa jumlah seluruh anggota DPD Berdasarkan Undang-Undang 1945 A. Empat orang setiap Provinsi B. Tidak melebihi 50% jumlah anggota DPR RI C. Tidak melebihi 30% jumlah anggota DPR RI D. Tidak melebihi 30% jumlah anggota DPR RI E. Tidak melebihi 30% jumlah anggota DPR RI Jawabannya adalah D. Tidak melebihi 30% jumlah anggota DPR RI Nomor 12 Menurut Konstitusi, siapa yang punya WWN melantik dan dapat memberhentikan Presiden dan Wakil Presiden A. Hak Angket dan Interpelasi DPR RI B. Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi C. Pemilu secara langsung yang telah dilaksanakan setiap 5 tahun sekali D. DPR RI, Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi E. Majelis Permusawaratan Rakyat Ataupun MPR Jawabannya adalah E. Majelis Permusawaratan Rakyat Nomor 13 Pancasila sebagai dasar negara tertuang secara tegas di dalam Undang-Undang 1945 Yaitu pada A. Pembukaan Undang-Undang 1945 Alinia ke-2 B. Pembukaan Undang-Undang 1945 Alinia ke-3 C. Pembukaan Undang-Undang 1945 Alinia ke-4 D. Undang-Undang 1945 Pasal 1 E. Undang-Undang 1945 Pasal 2 Jawabannya adalah C. Pembukaan Undang-Undang 1945 Alinia ke-4 Nomor 14 Dalam perubahan Undang-Undang dasar, hal apa yang tidak boleh dilakukan perubahan? A. Dasar negara dan sistem kenegaraan B. Sistem kewarganegaraan C. Sistem negara dan pemerintahan D. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia E. Semua benar Jawabannya adalah D. Bentuk negara kesatuan Republik Indonesia Nomor 15 Amandemen Undang-Undang 1945 Amandemen Undang-Undang 1945 yang ke-4 ditetapkan dan disahkan dalam sidang umum MPR pada Ini, amandemen yang ke-4 A. 10 Agustus 2001 B. 10 Agustus 2001 C. 10 Agustus 2002 E. D. 18 Agustus 2002 E. 19 Oktober 2002 Jawaban yang benar adalah C. 10 Agustus 2002 Itu, amandemen yang ke-4 Inilah video-video yang dapat kami bagikan pada hari ini Semoga bermanfaat bagi teman-teman Yang akan mengikuti ujian Nantinya besok dan lusa Ujian PPS Semoga teman-teman Yang sudah menonton video ini Semoga lolos semua Dan mendapatkan hasil yang maksimal Terima kasih telah mendengarkan Mohon dukungan untuk subscribe channel kami Agar mendapatkan video-video terupdate lainnya Mengenai dunia pendidikan dan teknologi Kalau ada pertanyaan Ataupun yang kurang tepat Mohon di komen di bawah ini Nanti akan dijawab oleh teman-teman yang lain Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh